Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini ada perkembangan berita terbaru terkait Ustadz Yusuf Mansur kawannya saya bacakan dari media online repolita.com dengan judul Breaking karyawan Paitren Yusuf Mansur mengaku 20 bulan tak digaji ucapan Ustadz Yusuf Mansur bahwa Paitren akan melantai di bursa saham alias go publik dibantahkan karyawan Paitren Aisha Aisha mengatakan kondisi keuangan PT Veritra Sentosa Internasional sebagai pengelola Paitren sangat buruk Aisha yang bekerja di bagian SDM PT VZI mengaku VZI mengaku sudah 20 bulan tidak dibayar oleh perusahaan milik Yusuf Mansur tersebut saya sudah mengajukan somasi pada bulan Oktober 2021 yang intinya menggugat agar gaji saya selama 20 bulan dibayarkan plus dengan dendanya ujar Aisha seperti dikutip solopos.com dari wawancara wartawan tayiban.co Sudar Soarif Bakuama Selasa 1 Maret 2022 Aisha mengajukan permintaan uang 300 juta rupiah yang merupakan akumulasi gajinya selama 20 bulan plus denda yang harus dibayar karena menunggak sudah lama menurut Aisha semasi ia ajukan ke PT VZI dan jajaran pimpinannya setelah semasi itu diajukan tutur dia Yusuf Mansur lantas menghubungi dirinya yang meminta ia tidak melanjutkan somasi boleh katakan bahwa jangan menggugat Paitren karena Paitren tidak ada duit beliau bilang nanti beliau yang akan mengganti semampunya tapi hingga saat ini saya belum mendapat ganti apa-apa ujar Aisha seperti dikutip solopos.com dari kanal YouTube tayibah channel beberapa waktu lalu solopos.com juga berkomunikasi dengan karyawan paitren lainnya bernama Isaf Isaf mengakui setelah sempat melejit pada tahun 2017 bisnis Paitren kini sedang suram sejumlah karyawan berencana menggugat karena belum mendapat gaji saya sekarang sedang dirumahkan ada banyak yang dirumahkan sampai bikin grup DWA saya pasti nuntut gaji saya belum dibayar sudah pengaduan ke disnakir sudah bipartit tapi ya begitu kata Isaf asal Bandung Jawa Barat menurutnya saat ini omset perusahaan berkurang sangat banyak pengguna Paitren tidak bertambah karena produk e-money banyak pesaing saya bekerja sejak 8 Juli 2013 dan sekarang posisinya dirumahkan saya sebenarnya minta PHK tapi ada statement dari kantor enggak ada uang karena PHK sebelumnya pun belum dibayar katanya bersama sejumlah karyawan paitren lainnya Isaf menuntut daikondang itu membayar gajinya gaji saya belum dibayar saya ya pasti nuntut sudah pengaduan ke disnakir sudah beri patib juga tapi ya gitu-gitu aja tutupnya pada tanggal 30 Januari 2020 10 mantan karyawan Paitren juga bersuara terhadap Ustadz Yusuf Mansur lantaran gaji mereka tidak dibayarkan hingga kini ke-10 orang ini memberi kuasa kepada pengacara asal Bogor Jawa Barat Zaini Mustafa setelah ledakan dari laporan saya ke pengadilan negeri Jakarta Selatan itu banyak yang menghubungi dan ingin saya menjadi kuasa hukum mereka kalau dulu saya korban saat ini menjadi pengacara korban ujar saya ini kepada solopost.com minggu 30 Januari 2020 sebelumnya diberitakan Yusuf Mansur di kanali YouTube detikkom menyatakan dirinya sedang memproses inisial public offering atau IPO untuk tujuh perusahaannya salah satunya Paitren saya sedang proses IPO untuk tujuh perusahaan ada perusahaan air klub sepakbola kalau yang Paitren kami tunda hingga 2024 sekalian merger dengan e-commerce katanya kemudian pada tanggal 16 Januari 2022 Ustadz Yusuf Mansur didatangi penuhang karyawan Paitren di Institut Darul Quran Tangerang di hadapan karyawan Paitren Yusuf Mansur memastikan dirinya tidak akan berhenti melangkah saya masih bertahan dengan narasi-narasi besar karena karena seperti yang saya ajarkan sekali kita jatuhin omongan jangan dipatahin apapun kejadiannya seperti apapun peristiwa dan kesulitannya ujar Yusuf Mansur dalam video yang dibagikan Rektor Darul Quran Institut Anwar Sani di akun Instagramnya Ad Anwar Sani Andes Kordagu Minggu 16 Januari 2022 berbagai ujian yang datang ujar Yusuf Mansur harus menjadikan setiap orang matang Yusuf Mansur mengajak seluruh karyawan Paitren untuk bergembira saya dan kita semua harusnya stabil karena Allah subhanahu wa ta'ala bilang bergembiralah wabasyiris sabirin bukan begitu udah gembira-gembira aja itu yang membuat saya masih mikirin yang lain lanjutnya Yusuf Mansur menegaskan berbagai gugateng yang datang kepada dirinya beberapa waktu terakhir tidak membuatnya goyah justru semua itu membuatnya semakin bersemangat enggak ada lo yang berubah dari saya kecuali berat badan ibu bapak dan saudara-saudara di Paitren terima kasih banyak sudah kesini teman-teman kesini saja merupakan obat bagi saya katanya demikian kawan ya terkait permasalahan yang dialami oleh salah seorang ulama kita Ustadz Yusuf Mansur ya kita doakan saja semoga permasalahan Ustadz Yusuf Mansur ya dengan karyawan Paitren bisa segera diselesaikan dan dipermudah ya kita hanya bisa mendoakan yang baik-baik kawan ya dan semoga ini bisa segera selesai ya dan tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini dan semoga ada hikmahnya ya terkait masalah bisnis yang seperti ini bagikan videonya kawan salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka NKRI harga mati terima kasih terima kasih terima kasih